Intro Dari kelas 11 TL1 Ingin meminta waktu Bapak untuk segedar menanyakan tentang seputar parkiran Kami menanyakan ini dikarenakan ada tugas Bahasa Indonesia dari Ibu Sriyati Apakah Bapak bersedia meluangkan waktunya? Ya siap bersedia Pertanyaan pertama Apakah rencana sekolah untuk meningkatkan kondisi parkiran sekolah? Untuk peningkatan kondisi parkiran sekolah itu sementara ini Paling merapikan ya Merapikan terus kemudian menata kembali pagar pembatas Dengan wilayah lahan di luar parkir Agar batasnya semakin jelas antara parkiran dengan lahan di luar parkir Sebelum itu Apakah tanah yang di parkiran itu sudah menjadi milik hak sekolah atau bagaimana Pak? Saat ini kepemilikan lahan itu adalah milik PJKA Sedangkan kita hanya mengajukan sewa Mengajukan sewa ke PJKA Jadi ya mungkin selamanya tidak bisa kita miliki secara langsung Nanti jika apabila penyewaan itu sudah berakhir waktunya Untuk perkiran akan dikemanakan ataupun sewanya itu akan diperpanjang lagi Pak? Kalau seperti di tempat-tempat lahir di lahan PJKA itu kan Bahkan juga justru didirikan bangunan-bangunan permanen Jadi insya Allah sih selamanya Selamanya itu boleh disewa oleh sekolahan Tetapi secara berkala harus mengajukan pembaharuan persewaan terus Pertanyaan selanjutnya itu adalah Dimana lokasi parkiran sekolah Apalasinya mencukupi? Kalau pada saat semua siswa berada di sekolah Tidak ada yang melaksanakan PKL di luar Sebenarnya tidak mencukupi Tetapi saat ini kita belum punya solusi Jadi solusinya ya Kendaraan siswa itu dipepet-pepet Agar cukup untuk seluruh siswa Pertanyaan selanjutnya Kapan parkiran sekolah pertama kali mulai dipergunakan? Parkiran sekolah yang berada di sisi belakang sekolah itu Pertama kali digunakan sejak tahun 2018 Kalau sebelumnya parkiran siswa itu ada di halaman depan sekolah Tapi lama-lama tentu saja tidak muat Dan siswa parkir itu Berceceran di halaman-halaman warga di sekitar sekolah Sehingga sangat mengganggu Terus akhirnya kita menemukan jalan keluar Yaitu meminjam lahan miliknya PJKA Untuk parkir siswa sekolah kita Oke Pak Kalau boleh tahu Ide atau gagasan siapa yang mengajukan untuk penyewaan itu Pak? Itu karena dulu merupakan permasalahan dari tim ketertiban Sehingga yang punya ide ya tim ketertiban Yang kemudian yang melakukan peminjaman atau mengajukan persewaan itu pihak sekolah Selanjutnya itu siapa yang bertanggung jawab mengatur parkiran di sekolah? Kalau yang mengatur kerapian parkiran dan sebagainya adalah tim ketertiban Yang sudah ada jadwal piket tim ketertiban setiap harinya Dan itu ada di bawah tanggung jawab wakil kesiswaan Dulu kan pernah ada kasus yang helmnya di juri ya Pak Itu bagaimana dari penanggung jawab parkiran itu sendiri Tindak lanjutnya bagaimana Pak? Kalau kasus helm hilang itu sudah lama sekali Dan tahun-tahun terakhir itu sebenarnya bukan hilang Tetapi justru ada anak yang menemukan helm di tempat parkir Dan kemudian mengamankan dengan menyerahkan ke satpam Jadi sebenarnya sudah sekian tahun kita tidak ada kasus kehilangan helm Relatif aman Untuk pertanyaan selanjutnya Mengapa penting bagi sekolah untuk memiliki sistem parkir yang teratur? Itu sangat penting sekali Karena kan sekarang relatif bisa dikatakan semua siswa itu membawa kendaraan bermotor Seandainya kita tidak memfasilitasi siswa itu mungkin parkir di luar Itu tentu keamanannya sangat minim ya Mungkin bahkan justru bisa sering terjadi kasus-kasus kehilangan Mungkin tidak sekedar helmnya tapi bahkan mungkin juga motornya Pertanyaan terakhir nih Pak Bagaimana tingkat keamanan parkiran di sekolah? Tingkat keamanan parkiran di sekolah Itu insya Allah sangat aman Ya Sangat aman Karena 24 jam itu selalu ada Orang di sekolah Yang otomatis akan membantu memantau Keamanan parkir itu Dan Sekolah kita juga dilengkapi dengan Sistem CCTV Yang di semua sudut sekolah itu ada Sehingga semua aktivitas itu terpantau oleh CCTV Ini pertanyaan terakhir Setelah itu pernyataan penutup nih Pak Terima kasih atas waktu Bapak untuk meluangkan Wawancara kali ini SMK Negeri Dua Bawang memiliki parkiran yang cukup luas Parkiran itu dibuat pada tahun 2018 Sebelum parkiran belakang sekolah dibuat Parkiran sekolah ditempatkan di halaman sekolah Untuk lahan parkiran sendiri masih dimiliki oleh PCKA Sedangkan kita hanya mengajukan sewa Tidak selamanya lahan itu dimiliki secara langsung Apabila batas waktunya sudah selesai Maka akan diperpanjang waktu sewanya Karena berdasarkan contoh Lahan yang berada di PCKA Itu disewa bahkan dibangun Bangunan permanen Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!